Intro Beb 2571 Dasal buduh, apakah kamu punya keinginan untuk mati? Iwan tertawa marah. Dia telah menunjukkan belas kasihan kepada keluarga Fix berulang kali. Tapi, berharap mereka akhirnya akan mengetahui alasannya. Namun, bukan saja mereka tidak menghargainya. Roman kini bekerjasama dengan para tetua untuk melawannya. Ini sangat keterlaluan dan Iwan benar-benar kehilangan kesabaran. Cukup dengan omong kosongmu, nak. Kamu punya satu kesempatan terakhir untuk menyerahkan Jackson dan mengikuti kami ke rumah sakit. Dengan begitu, kami tidak akan merugikan Anda. Kalau tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Roman meraung Tidak mungkin. Aku tidak akan menyerahkan Tuan Jackson kepada kalian hanya agar kebodohan kalian bisa membuatnya terbunuh. Menyerahlah saja. Iwan berkata dengan tekat. Baiklah, kamu yang meminta ini ya. Kami akan menjatuhkanmu jika itu yang kamu inginkan. Roman tertawa dengan marah. Meskipun tidak adil bagi mereka untuk bersekongkol melawan seorang pemuda, Tuan terus berusaha menghentikan mereka mengirim Jackson ke rumah sakit. Dan karena kekhawatiran kepada Jackson, mereka tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Romy, setelahkan anak ini padaku dan yang lebih tua. Temukan kesempatan untuk membawa Jackson ke rumah sakit. Kita semua akan pindah pada saat yang sama. Perintah Roman sebelum melancarkan serangan kuat ke arah Iwan. Sementara itu, kedua tetua masing-masing melancarkan serangannya juga bekerja sama dengan gerakan Roman. Romy sebaliknya mengulukan tangan untuk meraih Jackson dari belakang Iwan. Selama Iwan sibuk berurusan dengan tiga lainnya, ketahwilah tempatmu. Jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Tetua Fiks, ambil ini. Serangan badai, Iwan meraung. Tetapannya tajam. Selain pertahanan yang kuat dari pelindung dekaisar, Iwan juga bisa bergerak dengan kecepatan kilat, yaitu pantum steps. Bahkan jika Roman bekerjasama dengan para tetua, mereka bukanlah tandingannya karena dia dapat dengan mudah menjatuhkan mereka satu persatu. Namun waktu sangatlah penting dan Jackson terluka parah jadi Iwan tidak punya waktu untuk melakukannya melawan mereka. Oleh karena itu, Iwan dengan terpaksa menggunakan metodenya yang paling kuat dan aliran energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya menghujani mereka. Sebelum bergabung menjadi badai dasyat yang menyerbu keluarga Fiks. Apa itu? Betapa kuatnya? Roman dan para tetua semuanya terguncang. Mereka semua tadinya mengira Iwan hanya mengandalkan harta karun dan tidak melihatnya sebagai hancaman. Yang membuat mereka bingung adalah Iwan melancarkan serangan yang kuat tanpa menggunakan harta karun itu dan kekuatannya kemungkinan besar telah mencapai tahap yang guna. Ini bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh praktisi bila diri di tahap semia guna dan mereka semua terkejut. Tentu saja begitu pula Romy, dia keketakutan melihat pemandangan itu dan mendapat dirinya dalam melarikan diri. Tanpa pilihan lain, mereka hanya bisa menghadapi badai secara langsung. Berk 2572 Bam-bam-bam-bam, setelah beberapa suara yang memekakkan telinya, semua anggota keluarga Fiks menyerah karena kekuatan serangan itu dan semuanya terlempar. Begitu mereka mendarat, mereka memucap dan meludahkan darah dari sudut mulut mereka sebelum jatuh ke tanah. Aku akhirnya meningkirkan kalian, orang-orang tua yang keras kepala. Iwan menghelah nafas lega. Hurikan Break adalah serangan yang paling kuat dan membutuhkan energi spiritual yang sangat pula kuat. Dia dengan menggunakan penjarahan duniawi dan pantom step beberapa kali dan menghadapi Roman. Setelah menggunakan cara-cara tersebut, Iwan telah menggunakan lebih dari setengah energi spiritualnya. Untungnya, Hurikan Break secara efektif mengalahkan mereka dan tanpa campur tangan mereka, Iwan akhirnya bisa yakin. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa anak ini? Menonton saat Iwan berdiri jauh di hadapan mereka, para keluarga Fiks, semuanya tercengang dan tak satupun dari mereka yang bisa mempertahankan ketenangan mereka. Mereka semuanya tadinya mengira bahwa Iwan hanya berada di tahap akhir alam Augana. Meskipun dia memiliki harta karun yang kuat, itu hanyalah alat pertahanan. Sekuat apapun alat pertahanan, itu tidak akan menjadi ancaman bagi mereka. Namun setelah menyaksikan kekuatan Hurikan Break, mereka akhirnya menyadari bahwa mereka semua telah meremehkan Iwan. Dilihat dari kekuatan serangannya, Iwan kemungkinan besar telah mencapai tahap alam yang munah, bahkan praktisi bila diri yang paling cemerlang sekalipun. Dari praktisi generasi muda seperti Felton dan Hugo baru mencapai tahap melengah alam Augana. Iwan beberapa tahun lebih muda daripada mereka namun melampaui mereka sejauh bermil-mil dan telah mencapai tahap yang munah. Bakat seperti itu belum pernah terdengar dan tidak ada satupun dari mereka yang akan percaya jika mereka tidak menyaksikannya sendiri. Tetua Fix, apakah Anda akan menghentikan saya merawat Tuan Jackson sekarang? Iwan menghelat nafas dan melangkah menuju keluarga Fix. Apa yang akan kamu lakukan? Para keluarga Fix memucap dan hati mereka tenggelam. Mereka semua berasumsi bahwa Iwanlah yang telah membunuh para penjaga dan karena mereka semua dikalahkan oleh Iwan dan semua mendelita luka-luka, mereka berada di bawah kekuasaan Iwan. Jika mereka tidak salah, kemungkinan besar Iwan akan membunuh mereka juga. Hati mereka terasa berat dan meletak satupun dari mereka memiliki kekuatan untuk melawan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menunggu Iwan melakukan apa yang dia mau lakukan. Sebelum mereka benar-benar tenggelam dalam keputusasaan, apa yang akan terjadi selanjutnya mengejutkan mereka semua. Bab 2573 Sederhana saja, aku akan menegel kekuatan kalian, Iwan berkata dengan tenang. Iwan tahu bahwa keluarga Fix dengan keras kepala berasumsi bahwa Iwanlah yang telah membunuh para penjaga untuk mencegah mereka menimbulkan masalah lebih lanjut. Iwan bermaksud menegel kekuatan mereka untuk memastikan bahwa dia tidak diganggu di kemudian hari. Dengan pemikiran itu, Iwan tiba-tiba tiba di hadapan mereka dan mengetuk beberapa titik di tubuh mereka untuk menegel kekuatan mereka. Apa? Apakah kamu tidak akan membunuh kami? Keluarga Fix semuanya terkejut. Mengapa aku harus membunuh kalian? Iwan merasa guli dan melanjutkan. Aku sudah memberitahu kalian bahwa aku bukanlah pembunuhnya. Itu adalah seorang lain. Percayalah apapun yang kalian inginkan. Begitu aku menghidupkan kembali Tuan Jackson, pada akhirnya kalian akan mengetahui kebenarannya. Apa? Roman tidak bisa berkata-kata dan bertukar pandang kaget dengan yang lain. Mereka semua berasumsi bahwa Iwan adalah seorang pembunuh dan setelah dikalahkan. Mereka tadinya berpikir bahwa mereka akan terbunuh seperti yang dilakukan para penjaga. Namun yang mengejutkan mereka, Iwan ternyata hanya menegel kekuatan mereka dan tidak melukai mereka. Hal ini mengejutkan mereka dan membuat mereka mempertanyakan apa yang awalnya mereka fikirkan. Mungkin kak Iwan sebenarnya bukanlah pelakunya dan mereka dengan buduhnya menuduh orang yang salah. Baiklah, menyelamatkan Tuan Jackson adalah prioritas di sini. Kalian semua harus tetap di sini dan istirahatlah. Dengan itu Iwan mengabaikan mereka dan berjalan ke arah Jackson sebelum membawanya keluar dari kediaman. Nah, apa yang akan kamu lakukan? Kamu akan membawa Jackson kemana? Semua keluarga fix tersentak dan bertanya-tanya mengapa Iwan mengambilnya dan mengambil Jackson pergi. Aku akan menghidupkannya, Iwan berkata dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Meskipun dia ahli dalam bidang kedokteran, kondisi Jackson terlalu parah dan Iwan hampir tidak bisa dan dia hampir tidak bisa hidup. Akan sangat sulit menyelamatkan Jackson dari kematian. Untungnya, Iwan telah menghabiskan lebih dari 200 miliar untuk membeli 15 tanaman herba langka pada malam sebelumnya dan beberapa di antaranya. Bekerja dengan sempurna untuk menyembuhkan luka parah Iwan pulang larut malam sebelumnya dan tidak sempat membongkar barang bawaannya sehingga semua tanaman obat masih ada di bundilnya. Mereka akan terbukti berguna pada kesempatan ini. Iwan hanya membawa Jackson keluar dari kediaman untuk mengambil ramon itu dan mengobatinya. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Anak itu membawa pergi Jackson. Kita bahkan tidak tahu apakah dia benar-benar melawat Jackson atau melakukan hal lain. Kata Romi mengkhawatirkan keselamatan Jackson. Meskipun fakta bahwa Iwan tidak membunuh mereka memenangkan beberapa hal kepercayaan dari mereka, Iwan masih terlalu muda untuk menjadi dokter profesional dan dia sangat ragu apakah dia bisa menyelamatkan nyawa Jackson. Jika Iwan tidak bisa melakukannya dan berisik keras untuk menghentikan mereka mengirim Jackson ke rumah sakit, dia pasti berusaha memastikan Jackson meninggal dan mencegahnya mengatakan yang sebenarnya. Seketika Romi merasa bingung tidak tahu apakah dia salah menuduh Iwan atau tidak. Atau Iwan sedang merencanakan sesuatu. Bab 2574 Aku tidak tahu harus berbuat apa, anak itu terlalu kuat dan tidak ada di antara kita yang bisa mengalahkannya. Bahkan jika dia memiliki niat buruk, kita tidak bisa menghentikannya. Roman menghala nafas dan ekspresinya gelap. Dia pun bingung dengan niat Iwan dan merasa tidak berdaya. Tunggu, kita pun mungkin tidak bisa melakukan apapun pada anak itu. Tapi pengawal naga bisa sekuat apapun dia. Dia tidak akan bisa melawan organisasi drahmar. Aku rasa kita bisa mencari bantuan dari organisasi drahmar dan seluruh pengawal naga mengejarnya. Itu masih lebih baik daripada menunggu di sini, kata lu tua kedua sambil berpikir. Ya, dia benar. Kita bisa melibatkan pengawal naga untuk berjaga-jaga. Jika anak itu gagal menghidupkan kembali jason, dia mungkin pelakunya yang melakukan semua ini. Setelah itu terjadi, kita bisa meminta pengawal naga untuk menangkapnya. Kata sosepu pertama Ya, itu ide yang bagus. Aku akan memberitahu seseorang untuk mencari bantuan dari organisasi drahmar. Roman bersemangat dan segera mengambil keputusan. Roman tahu bahwa organisasi drahmar bertanggung jawab untuk memelihara tataanan komunitas praktisi bila diri dan pembunuhan selalu menjadi hal yang tabu. Pelakunya telah merenggut beberapa nyawa dan ini jelas bertentangan dengan aturan organisasi drahmar. Selama keluarga fiks mencari bantuan dari organisasi drahmar, pengawal naga pasti akan terlibat. Meskipun dia tidak tahu apakah Iwan yang bertanggung jawab, dia tahu bahwa Jackson adalah satu-satunya yang selamat dan kunci menuju kebenaran. Jika Iwan benar-benar bisa menghidupkan kembali Jackson, dia mungkin bukan pelakunya. Namun jika Iwan gagal, tindakannya menghentikan keluarga fiks mengirim Jackson ke rumah sakit akan dianggap sebagai upayanya untuk menutupi kebenaran. Setelah kita jadi, dia akan melakukan apapun untuk bekerja dengan organisasi drahmar dan melenyapkan Iwan untuk membalaskan dendam pada para penjaga dan Jackson. Ayo lakukan itu. Roman mengeluarkan ponselnya dan menelpon tertua ketiga di rumah, memintanya pergi ke organisasi drahmar meminta bantuan. Sementara itu di pihak Iwan, Iwan tiba di mobilnya dan mengambil dua tanaman herbal. Salah satunya adalah ramuan spiritual biasa, yaitu buah roh hijau, dan satunya lagi bunga bulu domba berusia 300 tahun. Kedua ramuan ini berhasil memperlancar peredaran darah dan menimbulkan luka dalam. Karena Jackson menerima selangan kritis di bagian dada, sirkulasi di sekitar jantungnya mengalami kerusakan parah. Oleh karena itu, Iwan berencana menggunakan kedua ramuan ini untuk mendapatkan efek terbaik. Setelah mengambil ramuan itu, lalu Iwan melihat sekliniling dan mengamati fitur geografi di sekitarnya. Puma besar Jackson terletak di antara sungai dan gunung kecil. Bab 2575 Melirik ke puncak gunung, Iwan segera mendapat ide dan membawa Jackson ke sana. Karena dia tidak ada cukup waktu, Iwan tidak punya waktu untuk menggambungkan ramuan herbal dan ini akan mempengaruhi efeknya. Makanya untuk melebusnya, Iwan berniat merawat Jackson di puncak gunung. Titik tertinggi pegunungan seringkali mengandung energi spiritual yang melimpah, sehingga memperlakukan Jackson di sana akan memberikan efek dua kali lipat. Terlalu di lagi, Iwan tidak mau diganggu ketika dia sedang merawat Jack seseorang. Dengan membawa Jackson ke gunung, dia bisa menghindari para gelaga veks mengganggunya saat mereka pulih. Sekarang setelah kekuatan mereka tersegul, orang-orang seusia mereka seharusnya tidak bisa mendaki gunung semuda itu. Ini akan menjadi pilihan yang paling aman. Gunung itu dikelilingi oleh hutan dan pemandangan yang indah. Iwan melihat sekeliling dan menemukan lapangan untuk menempatkan Jackson. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Jackson sekarang. Iwan melirik Jackson. Iwan hanya memeriksa luka Jackson sebentar dan berhasil melindungi jantungnya. Namun karena campur tangan keluarga veks, Iwan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Demi alasan keamanan, Iwan merubek pakaian Jackson untuk memeriksaan lebih detail. Saat pakaian Jackson dirubek, sebuah tetakan telapak tangan yang khas mulai terlihat menghidupkan energi spiritualnya. Iwan memeriksa luka-lukanya dan tiba-tiba Iwan merasakan jejak energi sejati yang familiar darinya. Ini familiar? Apa ini yang lebih sebenarnya dari bos selatan? Iwan baru saja melawan bos selatan jadi Iwan akrab dengan energinya. Berdasarkan jejak sisa energi sejati pada luka Jackson, Iwan langsung mendeteksi. Energi sejati bos selatan. Sialan kamu bos selatan, jadi kamu lah yang melakukan ini. Iwan sangat marah dan dia sadar bahwa bos selatan bertanggung jawab atas ini. Iwan datang ke wilayah barat untuk mendidikan cabang untuk ke Bio Farma dan juga mesti ke Ratu Grup tetapi juga untuk melacak bos selatan. Sekarang setelah dia mengetahui bahwa bos selatan adalah pelakunya, Hal ini mengkonfirmasi Intel Organisasi Dragmar bahwa bos selatan telah meladakan diri ke wilayah barat. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya, Iwan mengharapkan bos selatan menimbulkan masalah alih-alih bersikap rendah hati. Secara kebetulan, hal ini hampir membuat Iwan mendapat penasalah. Hal ini mengejutkan Iwan dan Iwan terkejut sekaligus marah. Selamat menikmati.